Kisah para Rasul Pasal 23 Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Tetapi, Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, Engkau mengejek Imam Besar Allah? Jawab Paulus, Hai saudara-saudara, Aku tidak tahu bahwa ia adalah Imam Besar. Memang ada tertulis, Janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduqi dan sebagian termasuk golongan orang Parisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, Katanya, Hai saudara-saudaraku, Aku adalah orang Parisi, keturunan orang Parisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini, karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Ketika ia berkata demikian, Timbulah perbecahan antara orang-orang Parisi dan orang-orang Saduqi, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduqi mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Parisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Parisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Maka terjadilah perbecahan besar. Sehingga kepala pasukan takut. Kalau-kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu, Ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, Kuatkanlah hatimu. Sebab, Sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, Demikian juga lah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Dan setelah hari siang, Orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada empat puluh orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu, Karena itu, anak saudaranya, anak saudaranya perempuan mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya. Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, Paulus, orang tahanan itu, memanggil aku dan meminta, supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu. Maka, kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku? Jawabnya, Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu, supaya besok, engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama, seolah-olah, mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi, janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada empat puluh orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri, bahwa mereka tidak akan makan atau minum, sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia, dan hanya menantikan keputusanmu. Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang, dan memerintahkan kepadanya, Jangan katakan kepada siapapun juga, bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku. Kemudian kepala pasukan memanggil dua perwira dan berkata, Siapkan dua ratus orang prajurit untuk berangkat ke Kaisaria, beserta tujuh puluh orang berkuda, dan dua ratus orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam sembilan malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus, dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut, Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan, mencegahnya, dan melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku, bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan, bahwa ada komplotan merensanakan membunuh dia. Karena itu, aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa, telah kuberitahukan, bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Lalu, prajurit-prajurit itu mengambil Paulus, sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka, dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya, mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan, dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisaria, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri. Serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar, bahwa Paulus dari Silikia, ia berkata, Aku akan memeriksa perkaramu, bila para pendakwamu juga telah tiba di sini. Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. anteri. Terima kasih. Terima kasih.